Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rilan Hanararjo, biasa dipanggil Rilan. Saya mengikuti bimbingan pelat pembelajaran Indonesia College, program prestasi internasional, dan saya sudah diterima di Fakultas Ketuturan UGM program internasional. Jadi kebetulan saya mengikuti pembelajaran di Indonesia College itu sejak bulan Agustus 2023, dan kemudian saya mulai masuk ke kelas sekitar September 2023. Di program ini saya mendapatkan banyak hal, terutama dari modulnya dan juga persiapan-persiapan mengenai tidak hanya tahap satu, namun tahap duanya juga. Baik yang saya sangat apresiasi dari Indonesia College sendiri, ini adalah salah satunya adalah modulnya, karena menurut saya modulnya benar-benar sangat membantu, dan menurut saya bahkan apabila teman-teman bisa mengerjakan atau setidaknya mengkompletkan seluruh soal di modulnya itu bisa sudah sangat membantu sekali, karena tingkat kesulitan atau tingkat kemiripannya dengan tes aslinya itu menurut saya sangat mirip. Bahkan tingkat kesulitan di beberapa jenis soal itu bahkan lebih susah di soal modul yang ada di Indonesia College. Jadi teman-teman tidak akan merasa panik dalam mengerjakan soal yang ada di tes sesungguhnya. Dan menurut saya konsultasi dari tentor wali ini benar-benar sangat membantu, karena kita selalu diingatkan mengenai nilai kita, karena kita juga mempunyai progres tryout setiap bulannya, sehingga teman-teman bisa melihat progres teman-teman, apa yang harus teman-teman tingkatkan di bulan selanjutnya maupun apa yang harus teman-teman pertahankan. Suasana kelas yang menurut saya sangat mendukung untuk proses pembelajaran. Tentor yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi siswa yang aktif, sehingga kita juga tidak merasa sendirian apabila dalam proses pembelajaran ini. Dan ada juga fasilitas non-akademik lainnya, seperti toilet yang bersih dan juga fasilitas musola bagi yang muslim, yang menurut saya akan membuat kita lebih tenang dalam melakukan pembelajaran di Indonesia College itu sendiri. Menurut saya adalah teman-teman harus tahu prioritas teman-teman dengan baik, karena memang di area waktu-waktu krusial itu, kita juga dihadapkan dengan opsi-opsi lain dalam memilih fakultas yang kita inginkan. Ada jalur-jalur lain juga, sehingga teman-teman harus setidaknya fokus terhadap satu atau dua jalur yang menurut teman-teman akan memiliki kemungkinan besar akan diterima. Meluangkan waktu sekitar satu bulan sebelum tes, yang menfokuskan benar-benar belajar teman-teman untuk fokus di bagian tes tersebut. Mungkin teman-teman harus mengkomplitkan atau mengerjakan soal sebanyak-banyaknya, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan lain hal menurut saya penting bagi teman-teman untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun keyakinan teman-teman masing-masing, karena bagi saya itu akan sangat berpengaruh kepada ketenangan, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua, itu sangat penting bagi teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin terakhir dari saya adalah teman-teman harus bisa memerhatikan apa yang disampaikan oleh tutor teman-teman di kelas. Yuk, bagi teman-teman yang mau diterima di IOP UGM apapun jurusannya itu, ayo join program prestasi internasional Indonesia College. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk join bimbel Indonesia College. Terima kasih. Terima kasih.